Halo sobat, jumpa lagi bersama saya disini kali ini saya akan share yaitu cara update manual MIUI 11 disini saya menggunakan device yaitu Xiaomi Redmi Note 7 dan disini saya baru tadi malam update MIUI 11 manual untuk linknya disini saya sudah punya nah ini dia disini daftar-daftar HP yang sudah keluar MIUI 11 itu ada Xiaomi Mi Mix 2S ada Mi 9, Mi 8, Mi Max 3 terus ada Redmi K20 atau Mi 9T terus ada Mi 9 SE, Mi Mix 3 terus ada Mi 8 Pro terus ada Mi 8 Explorer, Mi 8 Lite, Redmi Note 7 terus ada Redmi Note 7 Pro ada Redmi 7A Redmi 9T atau Redmi K20 Redmi 7 Redmi 9 Pro Foco phone 7 Redmi S2 atau Y2 Xiaomi CC9 atau Mi 9 Lite terus ada Redmi 6 Pro terus ada Redmi Note 5 atau 5 Pro terus ada Mi Note 3 terus ada Redmi Y1 atau Note 5A terus ada Redmi Y1 Lite atau Note 5A Lite caranya cukup mudah pertama kalian sesuaikan dulu dari kode ROMnya ya kan jangan sampai salah nah disini kode ROM saya yaitu adalah PFGEUXM atau ini untuk ROM Eropa nah karena apa jika kalian salah update ROMnya nanti resiko seperti ini ya kan kalian capek-capek unduh ROM tapi kalian capek-capek ngabisin kota tapi kalian tidak bisa update nanti seperti ini nanti seperti ini tadi malam saya juga seperti ini waktu pertama kali tidak tahu disini di set cloud not verifikasi log page ke ROM network karyl tipe is different tipe nah disini bahwa ROMnya tidak support untuk device anda yang gunakan nah caranya yaitu seperti tadi kita cocokkan dulu kodenya nah ini kan kodenya PFGEUXM nah disini kita tinggal pilih nah untuk kode PX itu yaitu adalah kodenya untuk Eropa yakni PX PFGEUXM ya kan terus untuk kodenya misal PFGMIXM berarti global stabil kalau misal kodenya PFGCNXM berarti Cina stabil dan untuk kodenya PFGINXM berarti itu India dan untuk PFGRUXM itu ada Rusia bisa dilihat dari kode RU artinya Rusia dari IN artinya India dari EU artinya Eropa dan untuk global stabil dan untuk global stabil kodenya MI dan untuk Cina stabil kodenya CN atau Cina nah caranya cukup mudah untuk membedakan antara rom global stabil dengan rom global stabil India Rusia atau Eropa seperti itu nah gimana cara update nya semisal kalian buka updater lalu di titik tiga pocok kanan atas ini tidak muncul pilih paket pembaruan caranya cukup mudah kalian tinggal tekan angka 10 misalnya ini minus 10 masih wangga minus 8 atau minus 9 kalian tekan selama 10 kali nanti akan muncul saya otomatis titik tiga pocok kanan atas ini pilih paket pembaruan tinggal kalian pilih nah lalu tinggal kalian cari entah itu kalian disimpan di kartu SD penimpan internal atau di USB OTG saya sarankan di internal lalu di luar folder seperti sini jangan di dalam folder ya kan nah jika sudah kalian pilih klik oke langsung di update disini MIUI 11 yang baru itu cukup lumayan ya ada banyak perubahan tapi tetap aja iklan masih muncul seperti biasa itu dia tadi tutorialnya cara update manual MIUI 11 di Xiaomi Redmi Note 7 terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like komen dan share video ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk linknya ada di kolom komentar atau di deskripsi video ini ya kan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati